Astagfirullahaladzim, ya Allah! Hari ini sudah besar sekali, kakak! Astagfirullahaladzim! Gunung Semeru menunjukkan kekuatan yang minggu lalu. Gunung tertinggi di Jawa tersebut kembali erupsi. Guguran lava panas mengarah ke Besukobokan hingga sejauh 13 km dari puncak gunung. Akibat kejadian ini, hujan abu menyelimuti pemukiman di sekitar lintasan lava. Kepanikan warga tak terhindarkan. Mereka berusaha menyelamatkan diri menjauh dari guguran awan panas. Rilis Badan Geologi menyebutkan jika awan panas bersumber dari ujung lidah lava yang ada di atas kawah Jonggring Seloko. Sejak minggu siang, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, PVMBG, menaikkan status dari siaga menjadi awas. Warga dilarang beraktifitas sejauh 5 km dari puncak gunung. Selain itu, warga yang berada di sungai Besukobokan dilarang beraktifitas sejauh 500 m dari bibir sungai. Sedikitnya 2.000 warga terpaksa mengungsi. Mereka ditempatkan di 12 titik pengungsian. Letusan pertama pada erupsi kali ini terjadi pada minggu dini hari. Letusan menyemburkan awan panas hingga setinggi 15 km dari puncak Semeru. Hingga kini tercatat sudah terjadi sekitar 22 kali gempa letusan kecil yang terdeteksi seismograf petugas pos pantau. Selain itu, juga sempat terjadi 1 kali gempa tektonik lokal dengan lama gempa sekitar 35 detik. Tepat setahun lalu, Gunung Semeru erupsi pada tanggal 4 Desember 2021. Duka menyelimuti masyarakat Jawa Timur di penghujung tahun. Gunung Semeru erupsi mengeluarkan guguran awan panas yang meluluh lantahkan ratusan bangunan, merenggut nyawa sejumlah warga hingga hewan. Bahkan setelah erupsi, banjir lahar dingin pun turut datang. Tercatat sekitar 54 orang meninggal dunia, sedangkan beberapa warga dinyatakan hilang. Sementara total bangunan rusak mencapai lebih dari seribu unit. Banjir bandang adalah banjir yang terjadi secara cepat dengan debit air yang sangat besar. Bencana ini dapat terjadi akibat kurangnya daerah resapan air yang disertai curah hujan tinggi, sehingga air di permukaan mengalir deras, membawa material tanah dan lainnya. Banjir bandang menimbulkan kerusakan besar bagi wilayah yang terdampak. Material yang terbawa air akan menghancurkan apapun yang dilewatinya. Selain menimbulkan kerugian material yang besar, banjir bandang juga mengancam jiwa di permukiman yang terdampak. Banjir bandang yang menerjang enam kecamatan dipati pada 30 November kemarin menyisakan duka mendalam. Khususnya di desa Singomuidodo, kecamatan Tambakromo. Tercatat ratusan rumah rusak dan dua orang meninggal dunia. Banjir bandang yang datang secara tiba-tiba membuat warga tidak bisa menyelamatkan barang-barang. Jangan kan menyelamatkan harta benda, untuk menyelamatkan diri saja sudah beruntung. Suji, salah satu warga Sinomuidodo, terus berdoa sambil memeluk salah satu anaknya yang menggigil kedinginan. Ya, Suji bersama kedua anaknya terjebak banjir bandang yang menghantam rumahnya. Di antara doanya, ia hanya berharap agar bantuan segera datang dan menyelamatkan keluarganya ke tempat yang lebih aman. Sore itu memang hujan tengah turun cukup deras. Kondisi ini yang membuat Suji harus lekas menjemput sang anak yang paling kecil selepas mengaji. Ada perasaan khawatir terlintas di benak Suji saat hujan deras tak kunjung henti. Ya, takut tiba-tiba banjir menerjang kembali. Apalagi lokasi rumah Suji cukup dekat dengan sungai dan hanya berjarak 10 meter. Sebelumnya ya, mau mandi-mandi sore ini, habis ngaji, ngebut CPK, laren, ngaji, terus sampai rumah ini, itu kadang-kadang... Tau-tau air? Tau-tau air lho, penuh. Penuh, penuh sungai yang suji, kelihatan. Penuh. Dia tuh, mau banjir lho. Rasa takut sedikit terobati saat dirinya dan sang anak telah sampai di rumah dengan selamat. Namun hujan deras yang terus menerus turun seketika membuat Suji dan anak-anaknya kaget. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kekhawatiran Suji semakin membuncah saat melihat genangan air di dalam rumahnya semakin tinggi. Airnya udah gede banget kakak, adek. Astagfirullahaladzim. Air dengan debit yang cukup tinggi, tiba-tiba saja sudah masuk ke dalam rumah mereka. Iya, banjir bandang telah datang menghampiri desa Sinomuidodo. Ya Tuhan, apa yang harus Suji dan anak-anaknya lakukan? Saat itu sang suami juga sedang tidak berada di rumah. Tidak ada yang melindungi mereka. Suji bersama kedua buah hatinya pun berusaha menyelamatkan diri dengan menaiki benda-benda yang lebih tinggi. Ia sadar, tidak akan mungkin bertahan terus-menerus di dalam rumah. Rasa panik dan takut pun membuat Suji harus bertindak cepat. Ia tidak mau pasrah begitu saja. Suji mencoba memanjat benda-benda yang lebih tinggi hingga dirinya mampu menggapai langit-langit rumah. Apa yang akan Suji lakukan? Suji tak kehabisan akal. Ia langsung menjebol bagian langit-langit dan genteng rumahnya. Meski mereka berhasil memanjat atap rumah, namun mereka hanya mampu bertahan di atas genteng. Banjir bandang telah menyelimuti enam kecamatan Kabupaten Pati. Ya, bukan cuma Suji dan anak-anaknya. Warga lainnya pun hanya mampu bertahan di atas rumah mereka di tengah guyuran hujan. Pengorbanan seorang ibu memang tak kenal batas. Meski hanya dekapan hangat yang dapat Suji berikan pada putri kecilnya saat itu. Kondisi banjir bandang yang cukup parah dan banyaknya wilayah yang terdampak, membuat tim evakuasi baru dapat menyelamatkan Suji dan anak-anaknya menjelang tengah malam. Bagi warga desa Sinom Widodo, banjir bandang kali ini merupakan yang terparah sepanjang sejarah. Sekitar 200 keluarga harus mengungsi karena rumah mereka belum bisa ditempati. Beruntung bagi Suji dan kedua anaknya. Mereka dapat menyelamatkan diri meski nyawa mereka menjadi taruhannya. Meski tidak mengalami luka secara fisik, namun luka batin membekas cukup dalam. Trauma. Trauma. Tadi kesekolahan, ambil seragang, ambil bantuan seragang, sepatu. Mau tak jatuh di sini, ngamuk, noangis. Kalau saya tahu, gini, ini nengdong, ini krimis, nanti anis gimana? Itu trauma. Trauma. Terima kasih telah menonton.